yang diterapkan di UNS bukan kebijakan yang menyulitkan tetapi justru kebijakan yang membimbing tadi ya, seperti ilustrasi di depan tadi nah ini, jadi anda harus menikmati anda jangan kemudian berpikir, wah wisdanya kapan ya, baru saja dilantik kemarin kemudian berpikirnya adalah kapan aku wisdanya, itu akan sangat menyiksa hari-hari akan terasa sangat panjang ya, malam terasa sepi ya dan segala sesuatunya terasa berat ya ketika anda tidak menikmati proses di dalam studi baik S2 karena apa? anda harus menikmati dan anda yakin bisa lulus tepat waktu itu harus sekarang, anda tancapkan anda tanamkan badai diri anda anda lulus bermutu tidak sekedar lulus ya, dan anda memiliki daya saing nah itulah yang kemudian saya katakan saya mengilustrasikan orang yang berjalan dengan percaya diri dengan sangat gagah ya karena dia itu tergairahkan ya dan kemudian dia juga menggairahkan orang lain nah itu mahasiswa S2, S3 itu harus tergairahkan oleh teman-temannya kemudian juga menggairahkan teman-teman yang lainnya seluruh sistem ya, di lingkungan belajar, di pasar saja UNS ya, baik itu S2 maupun S3 itu terjebak untuk masing-masing orang merasa nikmat ya di dalam proses yang sedang berlaku itu kalau terasa nikmat nanti hasilnya tadi lulus tepat waktu, bermutu dan berasai nah kemudian kebijakan akadubik itu apa? banyak sekali bayangkan kalau misalnya saya satu persatu harus menjelaskan itu mungkin sampai besok siang ya itu baru selesai ya dan saya rasa Anda tidak mungkin berkeinginan ya untuk di zoom ini sampai besok siang ya sehingga nanti saya akan cepat saja bahwa seleksi sudah terlampaui kemudian lulus Anda sudah melampaui proses seleksi buktinya apa? Anda dinyatakan sebagai orang yang dilantik oleh rektor itu karena memang memenuhi syarat menjadi mahasiswa S2 ataupun S3 sesuai dengan pilihannya jadi tidak sembarang orang jadi Prof. Tarno menjelaskan tidak sembarang orang itu punya kesempatan untuk bisa belajar di S2 dan S3 di UNS yang S3 itu harus wawancara dulu ya wawancara dulu dan serangkan test-test yang lainnya jadi memang Anda diterima itu layak ya layak untuk diterima harapannya karena layak diterima nanti tidak akan mengalami kendala selama proses studi ya itu nah kemudian kalau Anda sudah diterima mikirnya kan nanti dia lulus ya gitu ya bagaimana lulusnya ini jadi jadi pertanyaan ya pertanyaan ikutan ya setelah diterima bagaimana lulusnya nah ini yang kemudian saya sampaikan bahwa ada satu hal yang yang saya ringkas bahwa menikmati target destinasi menuju kelulusan itu itu ada yang disebut dengan SKL magister dan dokter atau dokter yaitu anda itu akan di asah diulah ya ditransformasi sikap Anda pengetahuan Anda keterampilan umum Anda maupun keterampilan khusus ya sesuai dengan serat KKNI dan SNDG kalau magister itu minimum ya 36 SKS dituangkan dalam bobot ya bobot perkulian kalau dokter minimum 42 SKS kalau dikonversikan ke tahun ya 36 SKS itu bisa diselesaikan selama 2 tahun ya kalau 42 SKS itu ya paling tidak 3 tahun hingga 5 tahun tapi apa yang terjadi nanti akan saya sampaikan tapi yang jelas anda itu kereta yang sudah tahu arahnya tahu tracknya dan tahu proses-proses yang harus dilalui stasiun mana saja yang harus dilalui itu adalah pedoman-pedoman akademik yang yang perlu Anda kuasai perlu Anda pahami dengan baik agar Anda tidak salah arah menuju ke stasiun yang lain gitu ya gitu nah kemudian dalam perjalanan itu jangan khawatir kebijakan juga anda memiliki sentuhan cinta ya sentuhan cinta itu apalah adalah hak perpanjangan studi 4 kali kita semua berharap bahwa semua mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang tinggi dan berdasarkan yang tinggi tidak perlu lama-lama buliah itu sesuai dengan masa studinya ya tetapi ada kalanya karena persoalan akademis maupun persoalan non-akademis ya menjadikan mahasiswa itu kemudian tidak bisa lulus tepat waktu jangan khawatir Anda akan memiliki hak perpanjangan studi selama 4 kali tetapi mahasiswa yang hebat itu tidak pernah berharap untuk mendapatkan hak perpanjangan itu makanya sejak awal selalu saya garisbawahi jangan pernah sekali-kali Anda mengharapkan mendapatkan sentuhan cinta berupa hak perpanjangan Anda malu ya perpanjang 1 kali saja malu apalagi 2 kali 3 kali 4 kali kalau bisa tanpa perpanjangan kenapa harus perpanjangan itu kan ya kecuali kalau SIM STNK ya itu memang harus perpanjang tapi kalau yang namanya studi itu kan sebenarnya apa yang Anda mulai sekarang itu akan tergantung kapan Anda itu akan bisa mengakhirinya maksudnya seperti itu jangan sampai lah nah ini saya saya janji pada diri saya sendiri untuk tidak menggunakan hak perpanjangan ini karena saya akan lulus tempat waktu nah kemudian bagaimana ya ini ada peraturan rektor yang harus Anda simak ya pada waktu Anda menjadi mahasiswa S2-S3 itu dulu ada peraturan rektor 17 tahun 2018 nah kemudian belakangan ini direvisi menjadi ada peraturan rektor 23 tahun 2020 mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pasar sarjana Anda baca itu saja itu gampang ditarik di google ya google nanti Anda akan mendapatkan peraturan rektor seperti itu atau kalau Anda kepingin minta ya silahkan datang ke ruangan saya nanti saya kasih satu satu orang ya satu orang satu ya dua orang ya masing-masing satu lima orang masing-masing satu tapi kalau lebih dari sepuluh orang mungkin saya saya tidak sanggup untuk ini ya jadi silahkan ini ya ini sudah bisa tetapi nanti pokok-pokoknya ini yang akan saya jelaskan ya jadi begini disamping peraturan rektor tadi ya peraturan 17 kemudian ini yang digantikan oleh peraturan yang 23 Anda harus aktif membaca pedoman akademik sekali lagi pedoman akademik yang Anda sanding Anda simak itu adalah pedoman akademik pasar sarjana Universitas 11 Maret jangan menggunakan pedoman akademik pasar sarjana di universitas yang lainnya ya karena ini adalah aturan selingkung ya yang bisa jadi sangat berbeda antara satu pasar sarjana dengan pasar sarjana dan itu gunakan yang tahun 2019 jangan menggunakan tahun yang sebelumnya atau mungkin menggunakan tahun setelahnya yang padahal belum ada itu jadi tolong ini ya Anda harus cari informasi semuanya sudah diatur dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tarno siapapun kita yang yang mengambil grid magister ya itu sudah harus tahu bahwa capaian pembelajaran program magister itu satu harus lulus kuliah itu jelas ya lulus teori-teori dan kemudian menghasilkan tesis melalui proses pembimbingan kemudian menghasilkan luaran yang berupa proceeding seminar nasional boleh ya internasional lebih boleh lagi gitu aja dan kemudian publikasi di jurnal nasional atau di jurnal internasional atau di jurnal nasional teranggitasi Sinta Sinta 1 Sinta 2 boleh Sinta 3 ya ini mungkin sudah siap-siap dan saya yakin ada beberapa di antara mahasiswa S2 yang baru ini ada yang sudah familiar ya dengan jurnal-jurnal seperti itu dan saya kira sesuatu yang tidak sulit ya manakala seawal memang sudah kita siapkan dengan baik jadi tesis satu hal proceeding seminar nasional atau internasional hal yang lain publikasi jurnal hal yang lain itu adalah tiga dalam satu-satuan yang menjadi syarat wajib bagi Anda untuk kemudian layak ya dinumpatkan menjadi magister ya di prodi yang Anda ambil sekarang ini tidak ada sulitnya ya jadi pengalaman yang sudah ada ada beberapa mahasiswa yang pada waktu awal merasa gamang ya dalam KPD tapi ketika berlangsung ya satu tahun pertama ya satu setengah tahun pertama yang bersangkutan ketemu dengan saya menyampaikan itu ternyata gampang saya pikir dulu pada waktu disampaikan di depan itu sulit ya tapi ternyata gampang ya karena butuh keseriusan butuh kesungguh-sungguhan ya kita belajar tentang planning belajar tentang berkolaborasi belajar tentang pengaturan waktu dan sebagainya ya tidak ada yang sulit kalau itu semuanya berhasil kita lakukan nah kemudian jangan khawatir untuk sampai ke tahap seperti itu ada kebidakan akademik yang mengatur tentang tahap-tahap tahap-tahap ini bukan untuk menyulitkan tetapi justru merupakan seperti anak tangga yang ditaruh oleh pasca ketika Anda ingin menuju ke lantai dua Anda dari lantai satu mau ke lantai dua maka ada step-step yang kita siapkan ya arahnya agar Anda mudah ya kalau tanpa anak tangga kan Anda bingung tapi begitu ada anak tangga ini berubah tahap-tahap penjualan tesis yang yang bobotnya 10-12 itu ada empat tahap mulai dari seminar kemudian seminar kemajuan riset kemudian seminar rasel riset karya publikasi dan kemudian berlanjut ke tahap akhirnya adalah hujian tesis jadi tidak ujuk-ucuk ya membuat proposal hari ini kemudian minggu depan ujian tesis itu gak mungkin terjadi tapi ada tahap-tahapnya satu kita ingin membantu proses agar waktunya tepat-waktu dan kemudian kualitas dari setiap tahap itu akan terdeteksi dengan bagus oleh siapa ya begitu jadi terkantung Anda ingin cepat atau lama ini masing-masing nanti yang akan menentukan nah kemudian panduan tesis sudah ada silahkan nanti familiar ya dengan perdoman operasional baku penyelesaian tesis tahun 2018 walaupun mungkin dalam waktu dekat akan kami revisi karena ada beberapa yang perlu revisi tapi saya kira sebelum yang baru itu ada yang ini masih berlaku dan bisa digunakan kemudian peringatan akademik kita beri peringatan tidak usah saya sampaikan jadi mahasiswa itu kalau jalannya mahasiswa S2 jalannya itu tertatih-tatih atau mungkin malah berhenti maka akan diperingatkan berupa peringatan akademik nanti ada yang nyemperin misalnya mahasiswa yang tidak memenuhi capaian indeks prestasi paling sedih 3,0 pada hasil pembelajaran semester 1 Anda memasuki semester 2 tetapi ternyata indeks prestasi semesternya itu hanya 2,6 nanti akan dapat peringatan ini kemudian peringatan akademik tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan tesis itu juga baru konsultasi sekali di ACC kemudian hilang banyak itu ya malah bikin kandang ayam di kampung halamannya itu ada itu masih sesuai jadi dia terlena dengan hobinya miara ayam di kampung sehingga dia asik untuk menelesaikan kandang ayamnya sampai tesisnya itu lupa sampai tahap apa itu ada yang kayak itu jangan diteru itu contoh yang jelek kemudian peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 semester semester 1 aktif sekali nilainya semua tetapi semester 2 dan semester 3 itu tidak ada beritanya itu akan dapat peringatan peringatan keras sekarang kita melangkah ke yang S3 seperti apa kebijakan akademik kalau yang S2 sudah selesai ya tapi tidak boleh keluar dari Zoom ya tetap di sini karena belum selesai caranya sebagaimana S2 atau para calon magiser maka calon dokter ini juga harus memenuhi tiga hal capaiannya yang pertama disertasinya harus lulus itu adalah karya monumental tertinggi dari jenjang kualifikasi tertinggi ya ketika mengambil S3 jadi disertasi itu nomor 1 harus diselesaikan tetapi harus ada luarannya yang menutupi yaitu proseding seminar internasional seminar internasional itu boleh internasional yang diselenggarakan di dalam negeri ataupun di luar negeri ya tetapi saya tidak merekomendasikan seminar internasional di luar angkasa itu juga tidak boleh karena kalau di luar di luar negeri boleh di luar angkasa beli enggak itu tidak merekomendasikan itu tolong itu sejak awal memang Anda sudah meyakini dan kenyataannya banyak yang 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 mengatakan tidak sesulit yang ketika pertama kali mendapatkan informasi nah kemudian yang ketiga ini adalah jurnal internasional berikutasi kita mengarahkan ke skopus kenapa karena pperingkatan perguruan tinggi sampai sekarang ini di dunia itu salah satu kriteri yang yang digunakan adalah tentang produktivitas karya di jurnal internasional berikutasi nanti skopus itu bisa yang di satu bagus ya di dua di tiga enggak apa-apa ya mungkin kalau di empat mungkin nanti lihat dari produ yang bersantan pokoknya berikutasi nanti itu di samping skopus tentu saja ada pilihan-pilihan yang lainnya karena jurnal internasional berikutasi tidak hanya skopus tapi ada yang lainnya tapi sekali lagi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Direktur sejak awal kita menggarisbawahi bahwa kita berorientasinya ke skopus itu paling enggak K3 ya K3 aja oke lah gitu kan ya tuh nah ini nah kemudian kemarin kelas Anda itu pada waktu pada acara yang sama seperti ini saya sampaikan untuk menyelesaikan besertasi itu ada tujuh tahap wah gitu kan ya huri gitu kan ya huri kok panjang sekali gitu kan ya mulai dari ujian kualifikasi di tahap satu setelah lulus revisi dengan youtube seminar dan ujian proposal gitu ya ada revisi terus gitu ya akhirnya sampai ujian terbuka ya seperti orang pelari maraton ya enggak bisa nafas gitu di di tahap ketujuh nah kemudian kita evaluasi disertasi yang 28 sampai 32 SKS itu kan ya itu kan dipecah-pecah dalam tujuh tahap tapi faktanya itu banyak beberapa kandidat dokter itu yang mengalami hambatan ya dengan tahapan yang sangat panjang ini nah sehingga lahirlah ya peraturan rektor nomor 23 tahun ini tahun 2020 yang intinya adalah semangat untuk menyederhanakan tahap-tahap penyelesaian disertasi yang tadinya tujuh tahap tinggal menjadi lima tahap ini ini beruntung anda ya S3 ini mahasiswa S3 yang masuk ini jadi menyederhanakan langkah menyederhanakan tahap bukan berarti kemudian mengurangi mutu bukan tetap tetap terjaga hanya ada tahap yang digabungkan dan ada satu yang dilangkan jadi dimulai dari satu yang namanya ujian tahap penyelesaian disertasi dimulai dari seminar dan ujian proposal nah sebelum seminar dan ujian proposal ini bukan tahap disertasi nanti akan diatur sendiri oleh masing-masing prodi nah yang penting masuk ke tahap yang satu ini kemudian nanti ke tahap dua seminar hasil dan kemajuan naskah disertasi nanti ada audiensnya baik yang tahap satu maupun tahap dua jadi nanti teman-teman satu angkatan atau mungkin adik kelas atau mungkin kakak kelas atau mungkin teman dari prodi yang lainnya boleh dihadirkan dalam rangka untuk menempuh tahap satu dan dua nah kemudian baru kemudian tahap ketiga itu ujian kelayaan ya ini sudah sifatnya tertutup ya anda itu berhadapan hanya dengan tim penguji ya para profesor para dokter ya di bidang yang relevan dengan disertasi anda itu hadir di ruang yang sama kalau itu secara luring ya tetapi kalau secara daring ya nanti di room zoom yang sama itu juga kaitanya dengan karya publikasinya tahapnya sampai apa kalau masih draft ya draft atau sudah submit ya submit nanti akan akan tampak ya itu ada penilaiannya kemajuannya seperti itu nah kemudian ujian tertutup ya ujian tertutup ya juga namanya tertutup anda hanya berhadapan dengan tim penguji ya nanti para gurusar pimpinan fakultas ya penguji dari luar hadir untuk menguji anda nah kemudian yang terakhir itu adalah ujian terbuka ujian terbuka itu anda mengundang audiens ya jadi teman-teman SMP teman-teman SD bahkan ya teman-teman SMA itu boleh diundang ya pada ujian terbuka itu karena itu reuni sambil mempublikasikan bahwa anda ini adalah seorang promo fedus atau promo fedda yang akan didoparkan oleh Universitas 11 Maret gitu ya ini luar biasa ini ujian terbuka seperti ini tetapi ya tetapi ada sebuah privilis ya yang diberikan oleh fakultas kepada beberapa mahasiswa bahwa ada mahasiswa yang boleh tidak mengiuti ujian terbuka nah ini jadi ada kesimewaan siapa mereka mereka adalah mahasiswa yang ketika sampai mahasiswa ujian tertutup atau setelahnya sebelum ujian terbuka berhasil publikasi di skop 1 1 artikel atau ke 2 2 artikel atau ke 3 4 artikel ya itu seperti itu bahkan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini tapi anda tidak tidak mengalami ya yang kemarin sudah proses itu yang yang baru accepted saja di ke 1 atau ke 2 itu boleh memilih ujian terbuka atau tidak ini sebuah kemudian-kemudian yang tidak mengurang kualitas tapi memperpendek masa studi dan menguntungkan bagi para mahasiswa S3 yang memang produktif di dalam apa ya membuat luaran-luaran yang lainnya publikasi gitu ya nah kemudian panduan untuk penyelesaian disertasi ada sudah kita siapkan ya soft file-nya bisa diundur saya kira di webnya PASA silahkan anda ini nanti mempelajari dari satu alaman ke alaman berikutnya dan kemudian peringatan akademik program dokter seperti itu sama gitu kan nah kemudian ini yang tadi saya katakan sentuhan cinta untuk memberikan perpanjangan studi bagi mahasiswa dokter ini jangan ada gunakan ya mulai sekarang harus janji saya tidak akan menggunakan itu karena saya lulus sebelum semester 10 jadi dokter tepat waktu itu adalah lulus 3 tahun sampai 5 tahun itu tepat waktu yang paling bagus itu kurang dari 4 tahun karena angka 4 tahun itu penting karena bisa jadi itu menentukan tentang predikat kelulusan mahasiswa yang IPK-nya 4,0 tetapi lulusnya 6 tahun dia sangat memuaskan tetapi kalau 4,0 dan masa studinya 3,5 tahun maka yang bersangkutan jumlah jadi jadi masa studi itu penting bukan hanya persoalan IPK nah ini perpanjangan yang pertama itu diberikan ke mahasiswa ketika memasuki semester 11 artinya kan 5 tahun belum lulus tetapi ada syaratnya ya semester 11 itu yang bersangkutan paling tidak sudah selesai tahap 1 yaitu seminar dan mahasiswa S3 yang memasuki semester 11 tetapi baru asesnya judul itu mohon maaf tidak diberi perpanjangan jadi nanti masuk ke daftar yang diajukan ke rektor untuk mendapatkan SK SK DU itu kan nanti kan kalau tetangga se-RT tahu kan malu pintar tidak ada kendala berarti kok untuk surat DU dari rektor UNS ini jangan sampai itu terjadi ya nah kemudian perpanjangan studi kedua itu diberikan lagi kalau tidak lulus lagi di semester 12 tapi syaratnya paling tidak sudah selesai tahap ke-2 dan selesai perpanjangan di semester 13 paling tidak tahap ke-3 perpanjangan di semester 14 paling tidak sudah punya naskah diserbasi yang dinyatakan layak sudah lolos ke layak nanti semester 14 sudah tidak tidak diampuni lagi kalau kemudian tidak lulus ya karena kita tidak boleh meluluskan mahasiswa dokter lebih dari 7 tahun karena 5 tahun itu sebenarnya maksimum kemudian diberi pelunggaran menjadi 7 tahun dan itu ya dan ini penting sekali kalau Anda sejak awal sudah paham tentang tracknya seperti itu skenario-nya seperti itu kebijakannya seperti itu maka tidak mungkinlah perpanjangan ini kemudian akan Anda pilih Anda jangan memilih mahasiswa yang lulus dengan perpanjangan boleh ya itu karena nanti kalau urusannya perpanjangan ini juga nanti memperpanjang kontrakan yang memperpanjang yang lainnya itu kan memperpanjang izin lagi memperpanjang ini lagi jadi tolong untuk memanage waktu dengan baik yang mumpung Anda baru memulainya nah kemudian magisen doktor itu punya modal modal yang sangat luar biasa ini yang Anda miliki Anda saya memotivasi Anda punya kemampuan kerjasama punya kemampuan kerja kerat punya motivasi punya kemampuan mempredisi memiliki kesungguhan yang luar biasa bisa berkemampuan komunikasi baik dengan siapapun mempelajar untuk terus-menerus dan sebagainya Anda punya semua itu Anda tidak boleh minder tidak boleh inferior tinggal mengelola saja semua 10 modal ini ada pada Anda tergantung Anda apakah Anda itu mengasahnya dengan ini penting sekali untuk bisa lulus tepat-tepat dan bermutu nah kemudian respon kebijakan akademik yang disampaikan tadi secara singkat oleh saya itu itu diterima dengan mata bolehlah yang paling paling ecek melihat slide saya itu kan menerimanya dengan mata sambil ngantuk-ngantuk bahkan tadi ada yang sambil kelekaran sambil tiduran di sofa saya melihat itu jadi enak sekali ya PKKMB bisa tiduran di sofa gitu kan ini memang berkah dari daring seperti ini nah kemudian dengan pikiran Anda harus merenung kebijakan itu Anda harus berpikir bahwa kebijakan itu dibuat bukan untuk mempersulit mahasiswa tetapi faktanya memang sebenarnya untuk membantu mahasiswa dan kemudian yang paling baik itu adalah respon kebijakan akademik itu dengan hati dengan hati itulah ya maka Anda terasa semuanya indera penglihatan Anda oke pikiran Anda cemerlang berilihan dan hati Anda akan menjadi mulia ya karena melihat kebijakan akademik itu sebagai sesuatu yang memang mulia niatnya gitu dan kemudian saya selalu menumbuhkan semangat ini kepada mahasiswa yang baru ya Bruce Lee itu pernah ya menulis dalam sebuah bukunya yang sangat terkenal ya banyak sekali dia memberikan words mengatakan bahwa saya itu tidak takut melawan musuh saya yang memiliki 10 jurus tetapi dia menguasainya hanya dalam satu kali latihan tetapi saya takut jauh lebih takut ya menghadapi musuh saya yang dia itu cuma punya satu jurus tetapi menguasainya selama 10 kali latihan itu yang ditakut telepresi nah artinya bahwa anda nanti kalau konsultasi tesis disertasi itu ya jangan sekali langsung minta ACC sama pembiminya nanti nanti anda kecewa kalau kemudian baru konsultasi langsung di ACC itu malah justru anda pantas untuk kecewa ya karena seperti apa yang dikatakan oleh almarhum begitu terima kasih sekitar perhatiannya semoga sukses cemerlang meraih magister dan dokter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 makasih prof walaikumsalam makasih prof walaikumsalam makasih prof makasih prof semoga sukses dan sihat selalu makasih prof amin ayai ayai makasih prof sebelum memasuki acara berikutnya kami informasikan dan kami mengingatkan kepada hadirin khususnya mahasiswa baru program S2 dan S3 Pasar Sarjana Universitas 11 Maret untuk tetap menyimak dengan hikmat acara ini sampai selesai dan menutup layar zoom apabila dimungkinkan dari Bapak Ibu sekalian yang menghendaki privasi ataupun posisi yang merdeka agar supaya ketika ada pembicara yang sedang memaparkan penjelasan penting mengenai akademik dan kebijakannya di Pasar Sarjana UNS tidak mengganggu begitu ya Bapak Ibu sekalian juga yang tidak berkepentingan untuk berbicara untuk bisa menyetting mute di layar zoom Bapak Ibu sekalian agar suara itu tidak berterbangan dan tidak tumpang tinggi sehingga bisa tetap nyaman untuk kita dengarkan bersama-sama terima kasih atas perhatiannya kita memasuki acara berikutnya yakni sosialisasi sistem informasi akademik atau siakat yang akan disampaikan oleh UPT-TIK Universitas 11 Maret kepada delegasi dari UPT-TIK Universitas 11 Maret kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk mahasiswa baru Pasar Sarjana UNS disini saya mewakili dari UPT Teknologi Formasi dan Komunikasi Universitas 11 Maret disini saya akan sedikit mensosialisasikan tentang sistem informasi akademik yang disingkat dengan istilah siakat yang pertama untuk latar belakang kenapa harus ada siakat yaitu yang pertama universitas diwajibkan untuk mengirimkan data evaluasi akademik ke PDT di tempat waktu yang kedua yaitu universitas harus memonitoring proses kegiatan belajar-mengajar mahasiswa kemudian untuk yang selanjutnya yaitu universitas harus memonitoring pendapatan serta piutang mahasiswa sudah ada slide-nya boleh halo apa tidak tambah slide-nya tidak tambah Pak sebentar dimahantung sebentar Bapak-Ibu ada yang share screen sudah ternyata belum belum ada tiga yang share screen soalnya atas nama Bapak Muhammad Nahar Pak Trisner dan Bu Heni kayak ini sehingga muncul tiga-tiganya ini ada yang share screen dari admin bisa dimatikan Pak langsung aja dimatikan dari admin dari admin kemudian selamat menikmati 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 kurang lebih sistem informasi akademiknya atau siakat seperti yang tampil di layar kemudian ini form lodgingnya yaitu menggunakan dan NIM kemudian pin dari bank selanjutnya untuk syarat login yang tadi sudah saya sampaikan yaitu syarat untuk bisa login ke siakat yaitu pertama sudah melakukan pembayaran dan yang kedua sudah melakukan registrasi online kemudian untuk pembayarannya yang menggunakan model online payment yaitu di nanti pembayaran langsung ke bank yang sudah ditunjuk kemudian nanti alamat sistem akademiknya yaitu syakat.uns.ac.id kemudian ada ketentuan-ketentuan yang lain yaitu yang pertama untuk pembayaran semester 1 itu menggunakan nomor pendaftaran kemudian untuk semester 2 dan selanjutnya yaitu menggunakan NIM dipastikan untuk semua mahasiswa sudah mendapatkan NIM masing-masing kalau belum dapat nanti bisa menghubungi admin prodinya masing-masing atau ke bagian akademik pasal sarjana yang belum mendapatkan ini mungkin mungkin bisa karena belum registrasi online atau belum registrasi on desk nanti bisa ditanyakan ke admin prodinya atau bagian akademik pasal sarjana kemudian selain untuk registrasi dan syakat nanti kuitans pembayaran itu bisa digunakan untuk aktifasi email yang nanti bisa digunakan untuk akses hotspot dan sebagainya nanti emailnya yaitu addstudent.uns.ac.id yang itu melalui nanti bisa aktifasi melalui profil uns.ac.id ini bisa aktifasi kalau nanti sudah mendapatkan NIM kalau belum mendapatkan NIM masih menggunakan nomor pendaftaran maka tidak bisa untuk aktifasi emailnya email addstudent.uns.ac.id ini bisa digunakan untuk login ke aplikasi Google misalkan Gmail Google Drive Classroom dan sebagainya itu bisa kemudian ini contoh salah satu rekap pembayaran nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan seperti ini rekap pembayaran di siakatnya ini contoh biodatanya nanti setiap semester harus melakukan registrasi dan pemutahiran data kalau ada perubahan data nanti harus diperbaiki di saat registrasi tersebut kemudian ini statistik IP dan IP kumulatif selanjutnya proses penentuan rencana studi atau pengambilan mata kuliah atau yang istilahnya KRS ini menggunakan alaman siakat min pol .unf.ac.id nanti setelah mahasiswa membayar kemudian registrasi nanti masuk ke siakat pol untuk pengambilan mata kuliah nanti mahasiswa mengambil mata kuliah disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan kemudian untuk loginnya tadi sudah saya sampaikan untuk loginnya menggunakan link dan password yaitu pin yang dari bank tadi yang ada di kuitansi pembayaran kemudian tampilan untuk pengambilan mata kuliah yaitu seperti ini nanti untuk menambahkan tinggal klik tombol tambah mata kuliah kalau edit tinggal pilih edit nanti kalau cetak tinggal klik cetak KRS untuk pengambilan mata kuliah walaupun sudah tidak mengambil mata kuliah teori di semester 3 atau untuk yang 3 itu semester itu harus mengambil mata kuliah tesis atau disertasi walaupun sudah menempuh semua mata kuliah teori nanti untuk yang di semester 3 harus mengambil mata kuliah tekses atau disertasinya kemudian model yang digunakan adalah model paket contohnya nanti seperti ini ada ada paket beberapa mata kuliah nanti langsung dipilih kemudian disimpan nanti tampilannya kalau sudah menambahkan mata kuliah nanti akan seperti ini ada kode mk kemudian mata kuliah kelas sks kemudian ada jumlah total sks per semesternya sks yang diambil ini contoh cetak KRS nanti ada barcode kemudian ada foto foto ini nanti diambil dari ketika mahasiswa melakukan registrasi disitu kan diminta untuk upload foto nanti akan foto itu nanti akan tampil di KRS nya sudah kemudian kegiatan KMP kemudian belajar mengajar kemudian di akhir semester nanti akan mendapatkan nilai nanti kurang lebih nilainya akan seperti ini ini adalah daftar hasil studinya misalkan ini ada kode MK kemudian mata kuliah semester berapa kemudian sks nya berapa nilainya nilai huruf dan nilai angka nanti di bagian bawah ada rekap riwayat nilainya kemudian untuk informasi tambahan sistem akademik bisa diakses melalui SMS gateway yaitu dengan mengirimkan ke nomor 1103 tapi ini baru hanya khusus untuk SL operator SL yang lainnya yang lainnya belum yaitu misalkan untuk untuk cek name untuk mengetahui status mahasiswa nanti bisa cek spasi name nya kemudian untuk melihat nilai bisa nilai spasi name kemudian spasi pin pin bank atau kode akses tadi yang di kode pembayaran kemudian selanjutnya yaitu KRS nanti bisa mengetahui KRS spasi name kemudian spasi pin dari bank nanti akan muncul contoh balasannya seperti yang di biru-biru ini dari kita cukup sekian kalau ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan nanti bisa langsung ke admin prod masing-masing atau ke bagian akademik pasar sana terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih atas kemudian 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 penginputan mata kuliah di KRS kemudian jadwal mata kuliah yang akan dilaksanakan di semester ini kita berkomunikasi dengan operator siakat tingkat program studi melalui admin prodi masing-masing baik baik memasuki acara berikutnya yakni pemaparan dari UPT bahasa UNS mengenai English for academic purpose atau EAP kami serahkan sepenuhnya kepada perwakilan dari UPT bahasa UNS baik terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami UPT bahasa apakah suara saya dapat didengar dengan jelas Ibu Bapak dapat jelas Pak jelas Pak jelas 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 untuk layar untuk layar sudah 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 hidup sudah 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 oke mantap baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam 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 Om saya siwastu namun budaya salam kebajikan nama saya Aryantan Ababan saya perwakilan dari UPT bahasa juga sudah memberikan sosialisasi namun belum lengkap khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa pasar serjana baik program S2 ataupun program S3 UPT Bahasa adalah salah satu unit di Universitas 11 Maret yang bertugas untuk mendukung kegiatan akademik khususnya bidang 1 UPT Bahasa bekerja di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang 1 khusus untuk program Pahasa Serjana kami ditugaskan untuk peningkatan kemampuan perbahasa Inggris mahasiswa program Pahasa Serjana khususnya dalam mendukung Ibu Bapak dalam penyelesaian studi lanjut di Universitas 11 Maret kebijakan adalah kebijakan peningkatan kemampuan perbahasa Inggris mahasiswa NS melalui IAP rasional dan latar belakang kebijakan yang pertama adalah lulusan NS diharapkan memiliki kualifikasi akademik dan profesional yang memadai untuk dapat memenangkan persaingan kerja di pasar global yang pertama artinya setelah Bapak Ibu lulus bagi yang belum bekerja atau mungkin untuk peningkatan kare bagi yang sudah bekerja dan juga penyelesaian studi lanjut Bapak Ibu karena tidak dapat dikesampingkan bahwa hampir 85% informasi ilmiah dan teknologi dunia ditulis dan atau diafrasikan dalam bahasa Inggris nah oleh karena itu para mahasiswa pasar sarjana diharapkan mengosai kedua atau mengosai bahasa Inggris untuk dapat meraih kedua bidang itu secara memadai melalui Inggris Pakat Improposis landasan hukumnya adalah surat keputusan rektor UNS nomor 49 UN 27 BP 2011 nanti ada dua surat keputusannya yang pertama adalah tentang kewajiban lulus IAP bagi mahasiswa promis serjana dan pasar serjana khusus mahasiswa baru S2 dan S3 seluruh angkatan diwajibkan lulus IAP mahasiswa S2 dan S3 sejarahnya Bapak Ibu angkatan 2011 perkudaian pebaru 2011 dan sebelumnya hanya wajib menempuh tes IAP saja dengan skor minimal 60 atau setara dengan TOEFL ITP 475 dan S3 dengan nilai minimal 70 atau setara dengan nilai TOEFL ITP minimal 500 pada perkembangannya pada tahun yang sama juga mahasiswa S2 dan S3 angkatan 2011 perkulaan Agustus 2011 dan seterusnya yang tidak lulus IAP pada saat tes maru tetapi tetap diterima wajib mengikuti pelatihan IAP dengan nilai minimal 60 untuk S2 dan nilai 70 minimal untuk mahasiswa S3 jadi hampir sama pembedanya adalah yang sebelumnya tidak wajib pelatihan tetapi setelahnya 2011 ke atas wajib pelatihan kemudian yang kedua adalah peraturan rektor universitas Pesemaret nomor 585 UN27 garis mirang HK 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kurang minister dan dokter di 11 Maret yang berbunyi pertama mahasiswa S2 harus mempunyai skor YP minimal 65 jadi ada peningkatan Bapak Ibu tadi 60 menjadi 65 untuk mahasiswa S2 sedangkan untuk mahasiswa S3 sama minimal 70 atau setara dengan topol ATP 500 bahkan untuk jurusan terkentu misal akutansi magister akutansi DSK rektor nomor 585 minimal adalah 65 sebenarnya tetapi kebijakan prodi untuk magister akutansi minimal 70 jadi ada kekhususan yang kedua adalah mahasiswa asing lulus BIPA dengan nilai minimal 70 atau nilai UKBI minimal 500 seluruh kegiatan pelatihan dan kemampuan berbahasa di UPT bahasa WNS baik untuk kemampuan berbahasa Inggris atau kemampuan berbahasa Indonesia bagi penutur asing mengapa WNS mengambil kebijakan IEP apakah IEP itu IEP adalah Inggris berbohosis keterampilan berbahasa Inggris yang mengacu pada kemampuan akademik mengapa IEP sejak tanggal 15 Mei 2007 Princeton University melarang penggunaan nama TOEFL like dan TOEFL like di WNS jadi sejarahnya mulai tahun 1799 sampai dengan tahun 2005 tepatnya WNS masih menggunakan TOEFL like untuk mahasiswa serjana ataupun pasah serjana namun sejak tahun 2005 sampai saat ini UPT Bahasa atau WNS mewajibkan lulus IEP bukan lagi menggunakan TOEFL like yang kedua IEP mengakomodasi kebutuhan perbahasa Inggris akademik yang diperlukan oleh mahasiswa komponen IEP mencakup satu language skills yang terdiri di reading dan writing kemudian language elements structure and vocabulary kemudian study skills scheming scanning defining classifying summarizing dan lain sebagainya pendekatannya menggunakan pendekatan genre based yaitu mengenali jenis-jenis text description report recount procedure explanation exposition dan discussion kemudian untuk scoringnya atau penilaiannya adalah sesudah rekener nomor 585 atau peraturan rekener nomor 585 tahun 2016 Bapak Ibu bisa lihat nilai terendah adalah 65 atau batas lulus sama dengan lower intermediate kemudian sampai dengan yang teratas advance selanjutnya ketentang umum pelajaran IAP Bapak Ibu akan memperoleh materi perkuliahan English programming purposes berapa lama dilaksanakan untuk perkuliannya 16 tatap muka masing-masing 100 menit satu minggu satu tatap muka kemudian pelatihan atau perkulian dilaksanakan dari Senin sampai dengan Jumat antara pukul 7.30 sampai dengan pukul 18 atau satu hari lima pilihan waktu kemudian angkatan 2016 dan selanjutnya gratis tidak ada biaya yang sebelumnya ada sebesar 30.000 tetapi mulai angkatan 2016 sampai sekarang tidak ada biaya atau tidak dikenakan biaya pelatihan 16 tatap muka dan satu post tes dan jika belum lulus Bapak Ibu wajib tes ulang sebanyak dua kali gratis selebihnya Bapak Ibu dikenakan sesuai dengan terap yang berlaku yaitu 50 rupiah sekali tes berikutnya jika Bapak Ibu gagal atau tidak berhak mengikuti post tes misal kehadiran kurang atau mungkin Bapak Ibu tidak melaksanakan kewajiban selama perpuliahan Bapak Ibu wajib mengikuti pelan awal dengan biaya 350 rupiah per orang oleh karena itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ikuti aturan yang berlaku selama perpuliahan IAP di UPT Bahasa jika Bapak Ibu gagal mengikuti aturan ini Bapak Ibu akan dikenakan biaya kemudian penilaian IAP mencakup beberapa hal yang pertama adalah kehadiran 10% keaktifan 10% UK 1 dan 3 30% yaitu tugas dari pengajar kemudian midtest atau UK 2 20% kemudian yang terakhir adalah post tes UK 4 30% total 100% jika kita perhatikan mulai dari poin 1 sampai 3 kehadiran keaktifan UK 1 dan 3 ini adalah nilai proses sedangkan poin 4 dan 5 adalah nilai produk nilai proses mencakup 50% dan nilai produk 50% catatan penilaian Bapak Ibu wajib kuliah teori dan praktik 16 tahap muka dengan kata lain tidak boleh bolos harus masuk terus jika Bapak Ibu ternyata dalam perkilihan tidak bisa hadir karena sesuatu misal sakit Bapak Ibu dapat mengikuti kelas pengganti jadi kami akan menyiapkan kelas-kelas pengganti pada kelas lain prosedur penggantian kelas nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu pengajar pada tata muka pertama yang kedua selama wajib kuliah teori dan praktik jika Bapak Ibu satu kali saja tidak hadir dan tidak mengikuti kelas pengganti Bapak Ibu dianggap gagal dan Bapak Ibu harus kembali mengikuti perkuliahan dari awal dan dikenakan biaya sebesar Rp350 Rp350 kemudian setelah pelatihan 16 tatap muka dan post tes peserta berlumus juga Bapak Ibu wajib tes ulang nilai tes ulang mengganti nilai post tes saja nilai proses dan mit tes tetap dipakai tes ulang kami laksanakan setiap Jumat minggu pertama dan atau minggu ketiga pukul 8 sampai dengan pukul 10 30 kemudian perlu diketahui khusus untuk tahun ini kami melaksanakan beberapa kali seleksi kemudian nilai seleksi tersebut kami gunakan sebagai basis data Bapak Ibu siapa saja yang wajib mengikuti perkuliahan IAP jika pada saat seleksi masuk Bapak Ibu sudah memperoleh nilai minimal 65 untuk S2 dan 70 untuk S3 Bapak Ibu tidak wajib mengikuti pelatihan IAP Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat sertifikat tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk ujian tesis atau disertasi dan wisuda akan tetapi Bapak Ibu yang sudah lulus dan sudah memperoleh sertifikat tanpa mengikuti pelatihan tadi lolos pada saat si penmaru atau maru Bapak Ibu masih bisa mengikuti pelatihan yaitu pelatihan advance IAP pelatihan lanjutan yaitu persiapan penulisan artikel untuk diterbitkan di jurnal berputasi internasional jadi siapakah yang wajib mengikuti pelatihan yang wajib mengikuti pelatihan adalah Bapak Ibu yang diterima menjadi mahasiswa pasasar jar UNS tetapi Bapak Ibu belum lulus IAP dengan kata lain Bapak Ibu mungkin diterima menjadi mahasiswa UNS tetapi sebenarnya belum lulus IAP oleh karena itu Bapak Ibu wajib mengikuti pelatihan IAP sedangkan yang sudah lulus dapat mengikuti pelatihan Advanced IAP pelatihan dibuka dalam dua periode jika perkulian semester 1 dimulai periode Januari Juli pelatihan dilaksanakan pada semester Agustus Desember tahun yang sama jika perkulian semester 1 dimulai periode Agustus Desember atau sekarang Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan nanti pada semester Januari Juli tahun depan jadi Bapak Ibu akan mengikuti perkulian tahun depan setelah Bapak Ibu mengikuti perkulian semester 1 mohon nanti pada saat mengikuti perkulian di semester 2 benar-benar memastikan Bapak Ibu memiliki jadwal yang tidak bertabrakan dengan jadwal di fakultas atau di jurusan masing-masing jika tidak dapat mengikuti pelatihan sesuai jadwal pelatihan tetap dapat dilaksanakan sepanjang tahun dengan ketentuan peserta 1 kelas 25 sampai 30 orang prosedur penelitian dan pelatihan ada sebegini pertama silakan Bapak Ibu mengkoordinari kelas perperjurusan program studi kemudian Bapak Ibu memilih jadwal yang dikendaki Bapak Ibu bisa pilih kemudian yang ketiga reservasi kelas dengan menyerahkan daftar nama lengkap dan NIM kontak person dan jadwal yang dikendaki dalam bentuk soft copy excel atau word pada jam kerja atau melalui email ke email ibu nunungdiah at yahoo co dot id dan kemudian SMS ke nomor tersebut 0811 2648 29 atau 0813 29 05 2445 setelah itu Bapak Ibu ambil materi pelatihan dan ikutilah pelatihan dengan rutin catatan satu kelas dapat dilaksanakan atau kelas dapat dilaksanakan jika peserta dalam satu kelas minimal 25 maksimal 30 orang jika peserta kurang menunggu peserta dari jusan program studi lain bergabung selanjutnya seperti yang sekumulkan tadi setelah pelatihan Bapak Ibu belum lulus pelatihan tes ulang satu gratis artinya setelah Bapak Ibu pelatihan mengikuti tes ternyata tidak lulus juga tes ulang satu gratis tes ulang kedua tidak lulus juga Bapak Ibu wajib tes ulang sampai lulus oleh karena itu Bapak Ibu silakan mengikuti pelatihan secara rutin tidak bolos jika terpaksa tidak bisa mengikuti pelatihan pada orang telah tentukan silakan Bapak Ibu mengikuti kelas pengganti pada minggu yang sama kemudian ikutilah tahapannya mulai dari tes ulang satu sampai dengan tes ulang dua berdasarkan pengalaman biasanya rekan-rekan kakak kelas yang telah mengikuti perkulian IAP boleh dikatakan 90% lulus sampai ulang pertama kemudian makna sertifikat IAP adalah satu sertifikat IAP sama dengan syarat mendaftar ujian tesis diserasasi ataupun wisuda yang yang kedua input tambahan Bapak Ibu mahasiswa ingin lulus IAP pada pretest SPMB dengan nilai IAP minimal 65 atau topel ITP 475 untuk S2 dan IAP 70 atau topel ITP minimal 500 dapat mengikuti pelatihan IAP tingkat lanjut yang saya sebutkan tadi yaitu persiapan penulisan artikel untuk jurnal internasional dengan ketentuan sebagai berikut sama seperti tadi Bapak Ibu koordinir kelas perturusan atau program studi kemudian berikutnya reservasi kelas kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu akan memperoleh materi perkuliahan Inless Program Impoposis Advanced CV Bukan IAP reguler Jumlah tatap muka sama 16 tatap muka Asras menit 1 minggu 1 tatap muka kemudian pelatihan Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 sampai pukul 18 5 pilihan waktu kemudian perkuliahan 20% teori dan 80% praktik yang terakhir setiap peserta jika memungkinkan sudah memiliki manuskrip karya ilmiah yang hendak diterbitkan di jurnal artinya kelas Advanced CV ini dimengatkan untuk juga membahas hasil tulisan Bapak Ibu yang telah ditulis dalam bahasa Inggris artinya ada perbaikan semacam coaching dari pengajar bahkan dari teman-teman satu kelas saling berbagi pengetahuan kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan yang saya jelaskan tadi adalah perkuliahan jika perkuliahan normal artinya tidak terjadi pandemi COVID-19 kami berharap kita berharap pandemi COVID-19 segera berlalu dan nanti pada tahun 2021 kita dapat mengikuti perkuliahan secara luring atau tatap muka langsung di UPT bahasa akan tetapi jika ternyata pandemi masih berlangsung sampai tahun 2021 perkuliahan akan dilaksanakan secara daring kemudian proses pendataran sama seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu koordinasi perkelas kemudian memilih jadwal menentukan jadwal masing-masing setelah Bapak Ibu menentukan jadwal silakan menghubungi kami lewat nomor yang saya sebutkan tadi atau Bapak Ibu nanti dapat melihat informasi lebih lengkap mengenai proses pendaftaran dan perkuliahan IAP baik IAP reguler atau IAP wajib dan advance IAP bagi Anda yang telah lulus pada saat maru kemudian bagi Bapak Ibu kami mohon juga nanti untuk melihat hasil ujian Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu belum tahu Bapak Ibu diterima menjadi mahasiswa UNS tetapi belum mengetahui apakah IAP Bapak Ibu telah memunis standar yang telah ditentukan 65 untuk mahasiswa 2 dan 70 untuk mahasiswa 3 informasi informasi tersebut juga kami tampilkan di laman uptp2b.uns.ac.id nanti pada bulan Desember Bapak Ibu jadi belum kami tampilkan sekarang kami akan menampilkan di bulan Desember khusus bagi Bapak Ibu pada saat seleksi mahasiswa baru menggunakan tes TOEFL ITP sebagai salah satu syarat pada saat registrasi mahasiswa baru atau mengikuti seleksi mahasiswa baru silakan Bapak Ibu scan atau Bapak Ibu copy dan kirimkan ke nomor HP tadi skor ITP yang diakui adalah skor pada tahun yang sama artinya tahun 2020 misal Bapak Ibu mengikuti tes TOEFL di bulan Januari tahun ini silakan Bapak Ibu scan skor Bapak Ibu nanti akan kami konversi ke IEP dengan syarat tadi minimal sesudah dengan informasi tadi saya ulangi saya tampilkan kembali minimal 475 untuk mahasiswa program S2 dan 500 untuk S3 jadi tidak harus nilai IEP nah setelah kami konversi nanti akan kami tunjukkan skor Bapak Ibu sebenarnya berapa misal ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi menyerahkan skor 450 otomatis Bapak Ibu wajib mengikuti pelatihan IEP karena sesudah yang standar minimal 475 tetapi nanti akan kami konversi juga akan terlihat berapakah sebenarnya skor Bapak Ibu jika dikonversi ke IEP apakah mencapai 60 misalnya dan ini juga sebagai gambaran bagi Bapak Ibu pengajar kami menentukan langkah terbaik dalam memberikan treatment atau perlakuan kepada Bapak Ibu yang mengikuti wajib pelatihan IEP demikian yang bisa kami sampaikan jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan kami persilahkan nanti menghubungi UPT Bahasa lewat nomor yang telah kami sampaikan tadi ke bagian akademik yaitu nanti berhubungan dengan Ibu nonung diakus maning saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan akhir kata kami berhubungan terima kasih asas perhatian Bapak Ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di tahun 2021 terima kasih kami kembali kepada pembawa acara terima kasih baik terima kasih Pak Heri atas penjelasan mengenai IEP di UPT Bahasa Universitas 11 Maret hadirin yang berbahagia sebelum kita mengikuti acara berikutnya kami sampaikan pengumuman dari Pasar Sarjana bahwa bagi mahasiswa baru program studi S2 dan S3 penyuluhan pembangunan akan ada kuliah perdana program studi secara daring pada hari Kamis 17 September 2020 pukul 11 kemudian bagi mahasiswa S2 kajian budaya agar bisa berkoordinasi langsung ke admin program studi di nomor telepon 0 085 642 488 845 atas nama saudari Hany Septiana kami ulangi dapat menghubungi langsung di nomor telepon 088 642 488 845 atas nama saudari Hany Septiana penjelasan berikutnya informasi dari himpunan mahasiswa Pasca Sarjana yang akan disampaikan dari perwakilan HMP Pasca Sarjana yang saudari Hazrina kepada halo dari Hazrina kami persilakan halo 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 assalamualaikum salam ini dari dari HMP perpustakaan belum masuk jadwalnya kan setelah ini dari perpustakaan jurnal dan publikasi dulu mbak baik teman-teman dari HMP Pasca Sarjana yang tadi sempat dihubungi dari panitia sebelum memaparkan publikasi dari HMP kami terlebih dahulu dari unit perpustakaan Universitas 12 untuk memberikan informasi mengenai ketentuan jurnal dan publikasi kepada perwakilan dari UPT perpustakaan UNS kami persilakan Pesan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sebetulnya tadi beneran kalau saya tidak disuruh bicara tetapi saya nanti disalahkan kalau tidak memberikan sedikit apa yang seharusnya saya berikan sebagai bekal calon mahasiswa atau mahasiswa baru program S2 dan S3 oke pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah berhasil diterima menjadi mahasiswa Pasar Sarjana di Universitas 11 Maret perkenalkan saya ini Burhanuddin Erhab dosen yang kebetulan saja saya menjadi kepala perpustakaan saya mendapatkan tugas untuk memberikan sedikit bekal bagi calon bagi mahasiswa S2 dan S3 yang menempuh pendidikan yang di akhir proses pendidikan itu ada penulisan jurnal dan ada publikasi ilmiah nah sekalian dalam dalam kenyataan yang menjadikan molornya mahasiswa S2 S3 tidak tepat waktu ini sebetulnya berurusan dengan penulisan karya ilmiah baik tugas akhir disertasi maupun tesis maupun penulisan publikasi jurnal untuk itu saya mengharapkan kepada saudara sekalian dengan bekal yang sedikit saya akan berikan nanti ini menjadi peringatan kepada saudara-saudara mahasiswa S2 S3 untuk benar-benar memegang komitmen agar lulus tepat waktu begitu nah sekalian jadi saya akan mulai dengan magister ya jadi program magister selain memperoleh keilmuan secara teoritis tapi untuk bisa lulus itu diwajibkan untuk menulis jurnal dan mempresentasikan karyanya dalam sebuah seminar nah saya akan mulai dengan magister jadi berdasarkan peraturan rektor nomor 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 585 2016 mahasiswa S2 itu untuk dapat lulus sebagai syarat untuk mengikuti ujian maka mahasiswa harus mempresentasikan karya ilmiahnya dalam seminar nasional atau seminar internasional yang dimuat dalam proseding nasional atau proseding internasional nah saudara sekalian bapak ibu tidak perlu khawatir di prodi-prodi itu memberikan fasilitas untuk adanya seminar nasional maupun internasional itu dan memberikan fasilitas untuk adanya proseding nasional dan proseding internasional jadi ketika UNS memberikan kewajiban untuk mempresentasikan karya ilmiah dalam seminar nasional dan menulis di proseding internasional itu telah diberikan fasilitasnya jadi nanti tiap prodi itu ada fasilitas untuk itu sehingga nanti di prodi akan ada fasilitas untuk memenuhi kewajiban itu jadi saudara calon magister tidak bisa lulus kalau dia tidak tidak mempresentasikan karya ilmahnya dalam seminar nasional atau internasional yang dimuat dalam proseding yang kedua mahasiswa magister untuk dapat lulus sebagai syarat untuk ujian itu harus menulis satu artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi yang dimuat dalam Sinta 1 atau Sinta 2 Sinta 1 itu ada 61 jurnal nasional yang terakreditasi di Sinta 2 itu ada sekitar 770 jurnal nasional atau bisa menulis di jurnal internasional tidak level skopus tetapi ada syarat tidak predatory bagi yang telah ahli menulis kedua syarat itu jadi presentasi seminar dan proseding serta menulis artikel di jurnal internasional itu bisa tidak perlu dilakukan jika bisa menulis dengan karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional skopus jadi jika bapak ibu punya tulisan skopus maka anda tidak perlu yang nomor 1 2 itu tidak perlu di jurnal nasional terakreditasi dan tidak perlu dimuat dalam proseding satu saja di skopus nah syarat-syarat itu nanti memang menjadi syarat untuk daftar ujian akhir jadi kalau tidak ada syarat itu maka tidak mungkin bapak ibu bisa menempuh ujian akhir gitu nah saya ulangi lagi bapak ibu tidak perlu khawatir karena prodi itu selalu menyediakan sarana untuk kewajiban para mahasiswa nah itu syarat tentang karya ilmiah jurnal dan publikasi untuk magister nah sekarang bagi bagi mahasiswa yang mau menempuh program doktor itu syarat publikasi karya ilmiah itu diatur sebagai berikut jadi satu mahasiswa itu diwajibkan untuk mempresentasikan karya ilmiahnya dalam seminar internasional kalau S2 tadi boleh nasional tetapi ini harus internasional dan diterbitkan juga proseding internasional tapi Bapak Ibu mahasiswa juga tidak perlu khawatir karena di prodi menyediakan fasilitas itu nanti jadi tiap prodi punya geras sama dengan luar negeri yang menjadi sarana dan fasilitas untuk untuk mahasiswa dalam menempuh program dokter dalam kaitannya dengan kewajiban menulis karya ilmiah syarat yang kedua tentang karya ilmiah adalah bahwa mahasiswa S3 itu wajib menulis artikel yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks kopus kalau S2 tadi bisa nasional terakreditasi tapi kalau S3 ini internasional terindeks kopus gitu tidak perlu khawatir juga prodi juga menyediakan fasilitas fasilitas untuk itu termasuk fasilitas konsultasi segala macam termasuk bapak ibu kesulitan untuk untuk mengakses kopus macam-macam maka bapak ibu bisa datang ke perpustakaan di perpustakaan akan dibimbing akan dibimbing bagaimana bisa menelusuri menelusuri jurnal dan skopus sehingga dapat menulis dengan baik gitu nah kemudian bagi yang dokter itu itu memang ada satu tahapan ujian terbuka namanya dan ujian terbuka itu sebetulnya merupakan publikasi seberapa jauh dalam ujian terbuka itu mahasiswa itu mempunyai kemampuan yang dapat dibanggakan diundang orang-orang ataupun kalayak yang bukan akademisi supaya mengetahui kemampuan dokter itu nah biasanya ujian terbuka ini sedikit butuh dana karena harus menyediakan misalnya makanan dan sebagainya tapi ujian terbuka itu berdasarkan kebijakan wakil rektor satu itu bisa mahasiswa tidak ujian terbuka jadi ketika ujian tertutup lulus maka dia langsung lulus dengan syarat tidak bisa ujian terbuka boleh tidak ada ujian terbuka asal dapat mempublikasikan satu artikel jurnal terindeks sekopus Q1 jadi Q1 itu memang sulit tetapi kalau bisa maka itu menjadi peluang untuk tidak mengeluarkan tenaga lagi uang lagi di dalam ujian terbuka harus Q1 jika tidak Q1 supaya tidak ujian terbuka maka bisa nulis sekopus di indeks Q2 jadi kalau Q2 2 nah kalau kalau di Q3 itu harus menulis 4 jurnal yang terindeks sekopus di Q3 nah Q3 itu ya negara-negara Asia Tenggara misalnya itu masuk di situ sebagian besar sebagian besar jurnal-jurnal di negara-negara berkembang kalau di Q1 itu di negara-negara maju di Eropa di Amerika dan macam-macam biasanya begitu nah itu kewajiban bagi mahasiswa S2 dan S3 dalam menulis karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal dan dipresentasikan nah Bapak Ibu yang menempuh S2 maupun S3 itu akhir juga mempunyai kewajiban untuk populasi karya ilmiah tugas akhirnya jadi kalau S2 itu tesis kalau di S3 itu disertasi nah tesis disertasi itu wajib dipublikasikan di 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 jadi dipublikasikan di perpustakaan UNS untuk bisa diakses siapapun yang menginginkan tulisan itu tetapi jika Bapak Ibu tidak ingin dimuat di di jilip UNS di digital library UNS maka Bapak Ibu bisa memuat tugas akhir itu di jurnal yang Bapak Ibu maui tetapi tugas akhir itu wajib dipublikasikan manapun minimal itu di digital library nah Bapak bisa tidak mempublikasikan atau mengunggah di perpustakaan UNS itu bagi yang ingin mempublikasikan di tempat lain itu harus memberikan nama dan alamat jurnal yang tempat tujuan publikasi jadi yang ketua memberitahukan nama dan alamat jurnal pengganti itu pengadilan berkaitan di ini mohon mohon ya ketika kalau memang sudah disubmit atau di accepted atau dipublish maka harus menyertakan keterangan submitted nya accepted nya maupun published nya nah jika dalam waktu 18 bulan ternyata tidak ada publish tempat di mana dia semestinya publish maka perpustakaan UNS tetap wajib akan mengunggah mempublikasikannya sebagai karya dari UNS tulisan dari mahasiswa UNS itulah beberapa hal yang penting yang perlu bapak ibu mahasiswa sekalian fahami dan itu harus dipersiapkan mulai sekarang caranya adalah bahwa ketika saudara-saudara mengikuti kuliah itu selalu mainnya itu dikonekkan dengan apa yang ingin ditulis sehingga ketika pikiran itu dihubungkan dengan mata kuliah ketika diikuti maka disitu akan nyambung maka muncullah kemudian diskusi-diskusi yang berkaitan dengan penulisan jurnal yang akan dibuat itu cara-cara yang paling efektif nah untuk itu jangan jangan melupakan sudi Bitcoin kesempatan untuk tetap berkomunikasi dengan dosen ketika kuliah itu dikonekkan dengan tulisan yang saudara ingin tulis karena anda punya tiga kewajiban jadi prosiding seminan tenasa kemudian ada jurnal kemudian ada tesis dan disertasi itulah beberapa hal yang kalau para mahasiswa S2 S3 masih kurang jelas ini bisa menghubungi saya atau datang ke perpustakaan untuk minta penjelasan lebih lanjut di perpustakaan UNS demikianlah sedikit penjelasan karena waktunya habis saya terakhir mengucapkan selamat kepada saudara saudara semuanya S2 dan S3 selamat menempuh pendidikan S2 dan S3 selamat menulis karya ilmiah selamat menulis jurnal selamat menulis tugas akhir sehingga saudara bisa tepat waktu amin sekian dulu kalau ada sesuatu yang kurang mohon maaf saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Bapak Burhan atas informasi yang disampaikan mengenai ketentuan jurnal dan publikasi dari UPT Perpustakaan dan sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf atas kesalahan teknis mengenai urutan presentasi yang terjadi tadi baik Bapak Ibu sekalian memasuki acara berikutnya adalah informasi dari Hintunan Maheswa Pasasarjana yang akan disampaikan oleh teman-teman dari HMP Pasasarjana kami persilahkan Maturnowon terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Jadi selamat sore yang pertama kami ucapkan selamat kepada mahasilwa baru program Pasasarjana UNS S2 maupun S3 di Universitas Negeri Semarat Suarakarta Bapak Ibu Saudara-saudara adalah orang-orang terpilih yang dapat bergabung di Pasasarjana UNS Surakarta kami dari Himpunan Mahasiswa UNS atau HMP UNS Surakarta akan memaparkan sedikit mengenai apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kami selama tahun 2020 yang pertama kami akan perkenalkan HMP adalah sebuah organisasi yang resmi berada di Naungan kampus kemudian memberikan wadah kepada mahasiswa S2 maupun S3 untuk melatih dan mengembangkan soft skill di Pasasarjana UNS ini disini ada teman-teman kami akan tampilkan teman-teman periode 2020 ada Mas Angga Mas Ibnu dan kawan-kawan ini adalah mahasiswa-mahasiswa Pasasarjana yang merupakan pengurus dari periode 2020 ini kemudian pada tahun 2020 ini kami menyelenggarakan kegiatan dengan struktur organisasi yang kami sepakati ketika rapat pertama kemudian ada wakil ketua kemudian ada sekretaris dan bendahara dan kemudian ada 3 divisi yang diselenggarakan di HMP atau yang di Baca Pasca yaitu yang pertama dari Komunikasi dan Komunikasi kedua dari P3M Penelitian Pengenganan dan Pengenganan Masyarakat serta PSDM atau Pengenganan Seluraya Malaysia kemudian yang dari dividensi itulah lahir beberapa program yang ini menjadi salah satu hal yang dapat kami menyatakan sebagai wadah untuk mengekspresikan kegiatan-kegiatan atau mengekspresikan ide-ide dari teman-teman baik S2 maupun S3 yang terakhir pada saat hari peringatan pendidikan nasional tahun 2020 kami mengadakan webinar karena sudah masuk pandemi kami mengadakan kegiatan melalui internet yaitu melalui kata-kata Zoom yaitu kegiatan lebih atau ngobrol pintar disini kami mengundang beliau Profesor Dr. Agus Krisianto Wakil Direktur Satu Bidik Gerang Akademik dan Rumah Sarjana Pasca Sarjana beliau yang tadi menyampaikan mana akad di Pasca Sarjana Alhamdulillah disini datang dari berbagai macam elemen ada kuali ada dosen kemudian praktisi pendidikan dan juga mahasiswa tentunya yang menjadi peserta pada kegiatan ngobrol pintar pada hari kemudian kegiatan yang lain adalah menyecapi atau merespon adanya COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia yang mahasiswa Pasca Sarjana pun tidak untuk mendapatkan kegiatan merespon adanya COVID-19 tersebut yaitu kami bergabung dengan organisasi lain mengadakan kegiatan peduli COVID-19 disini kami mengadakan open donasi dan donasi yang terkumpul kami salurkan kepada masyarakat atau lembaga yang terdampak di sekitar Solo maupun di luar Solo kemudian masih dalam kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan eksternal yang kami mencoba untuk melakukan safari Ramadan ini juga kami konsepnya adalah menyambung dari Pasca peduli COVID-19 pada saat Ramadan 1491 istriah kemarin kami juga mengadakan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 kemudian selain itu kegiatan yang lain adalah kami mengadakan kegiatan webinar nasional yang ini menjadi kegiatan rutin HMP bekerjasama dengan Pasca Sarjan UNS kemudian bekerjasama dengan ikatan alumni UNS untuk mengadakan seminar nasional dan pengumpulan dan publikasi berubah prosiding